Khabis siang bertempat di ruang COC kantor Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota Maulana yang juga Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Jambi, menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan video conference United City Local Government Asia Pasifik, yaitu perkumpulan pemerintah daerah tingkat dunia khususnya di wilayah Asia Pasifik. Dalam kesempatan ini, Maulana diminta memaparkan pengalaman yang telah dilakukan dalam langkah-langkah penanganan COVID-19 di Kota Jambi. Ada pun negara yang ikut serta dalam kegiatan ini adalah Korea Selatan, Filipina, Bangkok, dan Cina. Wakil Wali Komaulana mengatakan upaya yang dilakukan Pemkot yang pertama berkaitan dengan aspek pencegahan, yaitu membuat berbagai program, mulai dari disinfeksi area publik, pengetatan orang masuk ke Kota Jambi, pembatasan jam malam, dan tidak ada lagi kegiatan sosial dan lainnya. Kedua, berkaitan dengan penanganan, Pemkot telah menyiapkan rumah sakit untuk merawat pasien COVID-19. Ketiga, berkaitan sosial ekonomi, dengan menerapkan belanja online dan memberdayakan para pelaku MKM. Pemkot juga sudah membagikan program jaring pengaman sosial dan paket makan gratis untuk ribuan masyarakat Kota Jambi. Hal ini diapresiasi oleh para peserta video conference dan dinilai langkah yang positif dalam menangani COVID-19. Dan kami menjelaskan tentang program Sosial Safety Net dan tadi dipertanyakan oleh Ibu Sekretaris Jenderal, bagaimana memastikan paket-paket Sosial Safety Net ini bisa sampai kepada masyarakat. Saya menjelaskan yang pertama, data itu berbasis dengan data dari setiap MT, dan juga ada data tentang masyarakat kurang mampu dari dinas sosial. Kemudian kami menjelaskan tentang memberi makan siang gratis, kemudian memberi paket Somba Kota pertama Rp15.000, memberdayakan UMKM dalam membuat masker dan APD, kemudian menggratiskan listrik dan air.